Halo teman-teman, hari ini buku rumau menceritakan tentang rumah. Teman-teman semuanya punya rumah kan? Rumah yang sekarang ditinggali sama mama, sama papa, atau sama nenek. Nah, teman-teman nanti ceritain ada ruangan apa aja sih di rumah. Terus habis itu, ada siapa aja sih yang tinggal di rumah? Teman-teman boleh langsung keliling rumah, kayak nge-vlog, hai teman-teman ini rumah aku, gitu boleh. Atau menggambar seperti bukuru seperti ini. Nah, kalau bukuru menggambar seperti ini, jadi ceritanya ini rumah impian bukuru ya. Nih, ini pintu depannya, teman-teman bisa masuk dari sini. Assalamualaikum, gitu. Nah, disini langsung bisa duduk di ruang tamu. Nah, ini dia sofa, udah sofa lagi. Di sini ada TV-nya, teman-teman bisa kalau mau nonton TV di sini. Terus, di sebelah sini ada meja makannya. Nih, di sini nanti akan ditaruh makanan-makanan beberapa. Jadi, teman-teman nggak akan kelaperan kalau main ke rumah bukuru. Terus, terus, kalau misalnya ke belut pipis gimana bukuru? Nah, tenang aja. Di sini ada kamar mandinya. Teman-teman bisa, atau toilet. Teman-teman bisa pipis, atau mandi di sini, gitu ya. Terus, terus, yuk kita ke sini yuk. Nah, di sini kita ada pintu belakang. Ceritanya di sini nanti akan ada kebun, pohon-pohon, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke sini. Nah, di sini ini ada dapurnya. Jadi, nanti kalau masak-masak bukuru masaknya di sini. Di sini ada kompor, wastafel, lemari-lemari piring, dan lain-lain. Oke? Terus, terus, yang lebih seru di mana nih? Nah, dapur ini bisa menyatu sama kamar mandi. Jadi, di sini nanti akan ada pintunya. Pintu dari dapur ke sini. Nah, di sini ada kamar mandinya. Terus, ini WC-nya, wastafelnya. Oke. Terus, kita keluar dari kamar mandi. Kita ketemu sama kolam renang. Di sini juga ada pintunya ya. Pintu dari sini, atau dari sini bisa. Jadi, kalau habis renang, langsung ke kamar mandi. Langsung mandi di situ, oke? Terus, habis itu, kita keluar lagi. Kita menuju dapur lagi, kita keluar. Nah, di sini nanti akan ada kamarnya anak-anak. Ceritanya, kamarnya ada dua ya. Terus, kita keluar lagi, ke ruang tamu lagi. Nah, di sini dia nih, kamar bukuru sama suami bukuru. Atau ayahnya anak-anak. Jadi, di sini ada kasurnya. Terus, ada toiletnya lagi di sini. Terus, ini ada meja untuk pesan ngerjain tugas atau apa gitu. Nah, di kamar anak-anak juga nanti akan ada mejanya, lemari, dan lain-lain. Oke, sekian. Nah, sekarang bukuru pengen tahu nih, apa aja sih yang ada di rumah teman-teman. Apakah rumah teman-teman ada toiletnya? Mesti ada dong. Atau teman-teman rumahnya jangan-jangan ada kolam renangnya? Wow, bukuru pengen tahu dong. Ditunggu ya, teman-teman. Dadah!